Ya, jadi dari kemarin memang ada klien yang bertanya Bagaimana mas caranya untuk menyikapi Menyikapi cara untuk keharmonisan keluarga Dan menanggapi keluarga jika Dari perkataan kita itu Agar selalu sinkron dan mendapatkan solusi yang terbaik Untuk keluarga, itu seperti apa Nah, memang terkadang yang namanya keluarga Atau yang namanya sudah bebojuan Atau sudah melakukan akad suami istri Itu banyak sekali rintangannya Dan bukan jeningan saja Saya pun pernah mengalami seperti itu Akan tetapi kita harus tahu Dan kita harus mengerti Dan kita harus saling memahami satu sama lain Ya, pribadi kita Pekerjaan kita Ya, aktivitas kita sehari-hari itu apa Jadi harus perlu seperti itu Nah Yang mana Jika memang belum ada yang namanya saling percaya Dalam keharmonisan rumah tangga itu Belum digatakan harmonis Karena satu sama lain belum percaya Dan belum melakukan yang namanya kepercayaan Dari laki-laki dan perempuannya Maka terkadang masih ada rasa Kecemburuan sosial Masih ada rasa pemikiran negatif Masih ada rasa yang segeranya Laki-laki saya itu ngapain Terkadang laki-laki pun berpikiran sebaliknya kepada si perempuannya Begitu Nah Namun hal seperti itu semua Itu bergantung pada pasangan masing-masing Dan pada yang menjalannya Bukan karena orang lain Bukan karena diri mereka masing-masing Namun karena kepercayaan dari pada masing-masingnya Begitu Antara si laki-laki dan si wanitanya Begitu Nah Kenapa jika posisinya belum ada kepercayaan satu sama lain Dan menyebabkan rendangnya kekeluargaan Nah Dari situlah Anda bisa tahu Karena kepercayaan itu penting Dan sangat penting sekali Betul begitu Nah Jika jendingan sudah berkeluarga dan kurangnya ada kepercayaan Maka akhirnya Salah satu pihak akan mengucapkan Kata-kata yang kurang pas Begitu Seperti cerah lah Seperti kita sudah bisa lah Blah-blah dan lain sebagainya Dan saya harapkan itu pun jangan Begitu Dan mungkin Saya pun sebagai manusia biasa Terkadang kita luput dengan hal itu Ya Namun Karena kita mencoba untuk pengertian Namun terkadang kita untuk mencoba untuk sabar Dan saling sabar Maka Hati kita itu ketukkan Ketuk Dan bagaimana caranya Untuk saling percaya Dan saling menghargai satu sama lain Begitu Nah Jika yang memang sudah sampai Melakukan ucapan yang aneh-aneh Sampai mengucapkan kata-kata talam Ataupun kata-kata cerai putus Bisa rancang dan blablabla dan lain sebagainya Maka akhirnya Biasanya kalau ada klien saya yang melakukan seperti itu Dan saya sarankan untuk menggunakan sarana saya khusus Begitu Entah itu Pemikat laki-laki Jika yang bukan pria Apa? Priannya Ya Untuk memikat wanitanya Jika melakukan si wanitanya Ataupun sarana dengan puter giling Begitu Ya memang Semua sarana Itu butuh proses Bukan berarti Langsung Kita mengembalikan telapak tangan dengan mudah Atau dengan segampangnya Kita turun dari tangga Begitu Loh turun dari tangga itu kan masih Susah Kita harus berhati-hati Iya Memang Perlu seperti itu Karena apa? Yang nama sarana Itu memang harus dengan ikhtiar yang penuh dan bersungguh-sungguh Karena ini menyikapi dengan rasa hati dan murani Di dalam masing-masing diri anda Maka dari itu Saya pesankan Jika keluarga anda ataupun anda yang baru mengalami seperti itu Maka usahakan selalu sabar dahulu Sabar dahulu ikuti saja Perkataan kata-kata yang memang masih beremosi Dan saya perusahaan Jangan sama-sama beremosi Harus punya rasa Untuk mengedem hatinya Untuk mengedem hatinya Atau rasa Yang mana kita harus lemah lembut hati dulu Begitu Yang paling penting Jangan sama-sama keras kepala Itu tidak baik Nah kurang lebihnya Dari saya seperti itu Insya Allah Dan semoga tayangan video saya kali ini Bermanfaat bagi diri anda Barakallah Halilu'ala dunia malah Semua salam Waalaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya Mas Tarihul Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!